Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kegelapan adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh manusia karena biasanya di dalam kegelapan manusia mudah kehilangan sesuatu di dalam kegelapan manusia menghadapi ketidakpastian dalam kegelapan manusia bahkan menghadapi situasi yang menakutkan, mencekam. Nah, ketika seorang sedang ada di dalam suasana yang begitu gelap maka satu-satunya yang sangat diharapkan oleh seseorang adalah secercah sinar. Kenapa? Karena sinar dapat sangat menolong seseorang yang sedang ada di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kalau kita mau jujur, kita harus akui bahwa kita hidup di muka bumi hari-hari ini penuh dengan kegelapan betul sinar matahari tetap menerangi bumi betul lampu-lampu tetap menghiasi bumi ini tetapi tanpa kita sadari sebetulnya manusia hari-hari ini sedang kehilangan pengharapan segala sesuatunya serba gelap banyak orang-orang muda menatap hari depannya gelap itu sebabnya dia lari ke narkoba itu sebabnya dia lari dengan seks bebas itu sebabnya dia lari dengan kebut-kebutan mencari identitas diri kenapa? karena ingin mencari secerca sinar secerca harapan siapa tahu dengan mencari identitas seperti itu saya lebih dihargai bukan ada banyak rumah tangga rumah tangga juga sedang gelap tidak tahu apakah rumah tangga saya akan dapat bertahan dalam damai sejahtera atau mungkin keributan demi keributan yang terus terjadi dalam rumah tangga kami akan membawa rumah tangga kami pada kehancuran saudara ku yang kasih dalam Tuhan belum lagi orang-orang dalam dunia usaha orang-orang dalam dunia bisnis juga sama segala sesuatunya serba tidak gelap segala sesuatunya serba tidak pasti segala sesuatunya serba gelap sehingga yang dinanti hanyalah sekedar sebuah sinar pengharapan agar ada ketenangan dalam dunia usaha agar ada ketenangan dalam dunia politik sehingga perputaran roda ekonomi akan kembali berjalan dengan baik tetapi tahukah saudara sinar pengharapan kita satu-satunya bukan pada situasi politik bukan pada situasi perputaran roda ekonomi tetapi sinar yang akan menerangi kita sinar yang memberi pengharapan buat kita sinar yang memberi jawaban buat kita selalu kita dapatkan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara yang besar haleluya dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang doa Daud yang berkata sinarilah hambamu nah sebenarnya kita yang kasih dalam Tuhan Daud dalam keberadaannya sebagai raja menyadari betul bahwa uang tidak bisa menyinari jalan hidupnya bahkan gedukannya sebagai raja jabatan pangkat yang telah dia raih tidak dapat menyinari jalan-jalan kehidupannya tetapi kedekatannya dengan Tuhan keakrapannya dengan Tuhan akan membuat ia melihat sinar kehidupan sinar kemuliaan sinar pengharapan dalam kehidupannya dan saya percaya setiap kita kalau saja kita mau dekat dengan Tuhan kalau saja kita mau melibatkan Tuhan secara aktif dalam kehidupan kita maka sinar pengharapan sinar kemuliaan sinar kasih dari Kristus akan memancari kehidupan kita haleluya dan pembahasan kita dalam program ini tentang sinarilah hambamu kita pelajari dari Masmur 119 Masmur 119 ayat yang ke-129 sampai ayat yang ke-136 Masmur 119 ayat yang ke-129 sampai 136 demikian firman Tuhan peringatan-peringatanmu ajaib itulah sebabnya jiwaku memegangnya bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh jadi Alkitab jelaskan buat kita bahkan buat orang-orang yang bodoh buat orang-orang yang selalu melihat hidup sebagai sebuah penderitaan beban tetapi kalau firman dipegang maka itu akan memberi terang bahkan memberi pengertian bagi orang-orang bodoh sekalipun ayat yang ke-131 mulutku ku ngangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu teguhkan langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia supaya aku berpegang pada titah-titahmu ayat yang ke-135 memperhatikan baik sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada tauratmu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan doa Daud ini sangat luar biasa dia berkata sinarilah hambamu dengan wajahmu berarti Daud sedang menyadari betul dalam keberadaan apapun dalam kehidupannya kalau Tuhan tidak menerangi hidupnya maka segala sesuatunya serba gelap dalam posisinya sebagai raja dia mengerti bahwa dia butuh sinar Tuhan agar dia dapat menjalani kehidupan dalam terang dalam berumah tangga dia tahu persis bahwa ketika Tuhan menyinari hidupnya maka damai sejahtera akan ada dalam kehidupan kesehariannya dia menyadari betul sinar kemuliaan Tuhan sinar jawaban dari Tuhan sinar kasih dari Kristus sinar pengharapan dari Tuhan ini yang akan sanggup membuat ia berjalan di dalam damai sejahtera nah saudara kuengkasih dalam Tuhan dari ayat-ayat bacaan ini kita dapat mempelajari mengapa kita perlu sinar dari Tuhan yang pertama kita perlu sinar Kristus agar jalan-jalan hidup kita terang saudara kuengkasih dalam Tuhan sepintar apapun kita sehebat apapun kita sepengalaman apapun kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan kita bisa jatuh kenapa ada masa-masanya dimana kita melihat segala sesuatu serba gelap ada masa-masanya dimana kita melihat segala sesuatu sebagai jalan buntu itu sebabnya kita perlu sinar Tuhan kita perlu sinar pengharapan dari Kristus agar jalan-jalan hidup kita terang sehingga kita tidak salah langkah sehingga kita tidak mengambil keputusan yang keliru sehingga kita hidup berkenan dan di dalam kehendak Allah haleluya yang kedua saya pelajari mengapa kita perlu sinar Kristus mengapa kita perlu sinar dari Tuhan kenapa kita perlu Tuhan menyinari kehidupan kita agar hidup kita bersemangat tahukah saudara di dalam gelap orang sulit bersemangat di dalam gelap orang hidup dalam kekhawatiran di dalam gelap orang hidup dalam ketakutan suasana begitu mencekam tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan ketika sinar datang ketika pengharapan datang maka semangat pagi semangat sukacita itu menguasai kehidupan kita kalau orang tidur malam lalu matahari masuk maka satu semangat baru pengharapan baru akan muncul saudaraku yang kasih dalam Tuhan memang ketika kita melihat masalah-masalah hidup kita rasanya seperti sulit untuk bersemangat menghadapi hidup ini sulit untuk bersemangat membangun keluarga yang bahagia sulit untuk bersemangat untuk berjuang menghadapi tantangan-tantangan hidup kita tetapi waktu kita mempelajari firman ada sinar Kristus yang memberi jaminan buat kita agar kita hidup bersemangat dan meraih kepastian yang Kristus janjikan buat setiap kita ingat kita perlu sinar Tuhan agar jalan-jalan kita terang yang kedua kita perlu sinar Tuhan agar hidup kita bersemangat yang ketiga saya pelajari kita perlu sinar Tuhan agar kita dapat tetap bersuka cita dalam segala perkara karena dalam sinar kita mudah untuk bersuka cita dalam terang kita mudah untuk bersorak sorai sementara dalam gelap segala sesuatunya masih serba tidak pasti sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan buat saudara dunia ini penuh dengan orang-orang stress yang sudah sulit sudah sukar untuk bersuka cita saudara bayangkan dalam rumah tangga rumah tangga seringkali yang ada hanya ketegangan dan kalau ketegangan sudah ada dalam hati setiap orang maka yang ada sebentar lagi hanyalah keributan bentakan dan makian menjadi warnanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan buat saudara ayo mari belajar bersuka cita kita bukan bersuka cita karena keadaannya menyenangkan tapi kita bisa bersuka cita untuk mengubah segala keadaan apapun menjadi keadaan yang menyenangkan jangan tunggu keadaan yang menyenangkan dulu baru bersuka cita tapi bersuka citalah supaya keadaan apapun menjadi keadaan yang menyenangkan Alkitab dengan tegas berkata bersuka citalah kamu di dalam Tuhan sekali lagi kukatakan kepadamu bersuka citalah Alkitab jelas berkata the joy of the Lord is my strength kesukaan dari Tuhan adalah kekuatanku Alkitab dengan tegas berkata hati yang gembira adalah obat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kalau saudara terus hidup dalam kecemasan kalau saudara hidup terus dalam kekhawatiran yang ada hanya beban berat terus menguasai hidup saudara tetapi kalau saudara mulai belajar bersuka cita dan saya percaya suka cita itu bukan sebuah keadaan jangan tunggu sampai keadaannya mendukung kita untuk bersuka cita tapi saya percaya suka cita adalah keputusan di hati kita kita yang mengambil keputusan Tuhan saya mau bersuka cita saya tahu Tuhan saya hidup saya tahu Tuhan saya tidak pernah gagal saya tahu Tuhan saya tidak pernah terlambat saya tahu Tuhan saya selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya karena itu saya akan bersuka cita dalam segala perkara saya mensyukuri janji-janji Tuhan saya berterima kasih untuk kasih karunianya saya berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan saya itu sebabnya sebagai orang percaya kita selalu punya alasan untuk bersuka cita saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita perlu sinar kemuliaan Tuhan agar jalan-jalan kita terang kita perlu sinar kemuliaan Tuhan agar hidup kita terus bersemangat dan yang ketiga yang terakhir kita perlu sinar Tuhan agar kita dapat bersuka cita karena suka cita dari Tuhan itu kekuatan kita hati yang gembira adalah obat haleluya kalau sudah lagi dilayan lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa bapak ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit setiap saudara yang berbeban berat saudara-saudara yang sedang merasa kayaknya jalan hidup yang sudah jalani begitu gelap saya mau berdoa buat setiap saudara sehingga sinar kemuliaan Kristus sinar pengharapan Kristus boleh kembali menyinari jalan-jalan hidup kita saudara yang ingin didoakan saya khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mungkin jalan-jalan hidupnya gelap karena mungkin semangat telah patah karena mungkin suka cita telah tiada Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus sinari kembali hidup kami sinari kembali keluarga kami sinari kembali masa muda kami sinari kembali masa depan kami sehingga kami berjalan dengan semangat dengan suka cita dan berjalan di dalam terang Kristus haleluya Bapak hamba berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan rumah tangga dipulihkan sehingga kami boleh berjalan dengan kemenangan dan mujizan di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menempati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita lah menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus mencintai kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya terima kasih